Halo pemirsa, jumpa lagi di channel saya, kali ini kita akan mereview lagi sebuah mobil yang irit, ganteng luar dalam dan tentunya kaya akan fitur ini Berapakah harganya, apa saja kelebihan dan kekurangannya, simak terus videonya sampai akhir, jangan lupa bagi kalian yang baru saja bergabung silahkan subscribe dulu Baik, langsung saja kita mulai dari bodi samping, videonya ini cukup singkat ya, hanya 10 menitan, nanti kalian simak terus, jangan kalian skip ya Oke, kita lanjutkan, dari samping kanan cukup bagus ya, gak ada tanda-tanda crash, dari belakang juga oke banget, bisa untuk ngaca ya, kanan maupun kiri sama ya Kita lihat bisa dilihat pantulannya itu ya, ada tumbuh-tumbuhan disitu kelihatan dengan jelas seperti kaca ya Oke, mungkin ada sedikit baret di bumper kiri depan itu, tapi minor banget, kecil banget, gak masalah Oh ya ini mobil Suzuki Ignisnya tahun 2017 ya, tipenya GX yang tipe tertinggi ya, dengan atap two tone nih, jadi atapnya ini hitam ya Dan asli solo ya, asli AD ini, solo bukan dari daerah luar Jogja atau luar Jateng yang sering kebanjiran ya, mohon maaf bukan ya Jadi, insya Allah bebas banjir, bebas crash juga, oke atapnya mantep banget ya Kemudian ini velg udah upgrade ring 16 dengan profil ban 195-50R16 ya, jadi lebih besar dan lebih ganteng daripada bawaannya yang masih ring 15 dan tipis itu ya biasanya ya Dari samping ini kita bisa lihat makin ganteng, makin keker ya Oke, untuk lampu-lampunya juga normal semua ya, gak ada tanda-tanda crash, lampu depan maupun belakang ganteng semua ya Udah LED headlamp ya, ada proginya juga, oke untuk body saya rasa cukup ya, masih bagus semua overall Mari kita lewetkan ke bagian interiornya, nah ini kuncinya sudah kiles, kita cukup kantongin aja kuncinya Oke, kita masuk dulu, kita lihat interiornya, nah ini karpetnya pun masih sangat bagus ya, masih bersih banget Kemudian ini sun visornya masih plastikan, full original ya untuk interiornya Tidak dimodif yang aneh-aneh, tidak di cover-cover, masih terjaga keutuhan dan keoriannya Oke, kita simpen dulu kuncinya disini ya Tidak pakai lagi colok-colokan kunci, kita hidupkan Ada push start-stop engine-nya Oke, baik kita lihat dulu pertama kali yang paling penting ini adalah kilometernya Ini baru berjalan 30.000 km Service record Mantap sekali ya Jadi masih low-kilometer biasanya yang beredar itu ignis-ignis itu mobil enak jadinya Apa namanya, dipakai terus maut-maut kilometernya Nah ini pengaturan brightness, strip dan info-info lainnya juga normal ya Kita dapat 15,7 itu ngegasnya pun Nyantai itu 15,7 Apalagi kalau luar kota bisa 1 banding 20 ya, irit sekali ya Oke, kita coba fitur retract-nya kanan-kiri oke ya Bisa ya Oke, sekalian kita tes semuanya fitur-fiturnya seperti biasa Kita coba electric mirror-nya kanan-kiri oke, mantap bisa ya Retract dan electric mirror Kalau yang tipe GL belum ada retract-nya kalau nggak salah Oke, normal semua ya Oke, baik kita lanjutkan ke bagian AC-nya Sudah digital ya Tidak pakai puter-puteran kayak kompor gas ya Oke, kita coba hazard-nya normal juga ya Semuanya insya Allah berfungsi normal Nah ini lampunya ya Yang paling saya suka ini di mobil-mobil Kisaran 100-150 jutaan Nggak ada ya kayaknya yang Ada apa namanya Leveling proginya ini loh Bisa naik turun proginya ini loh Nah ada pengaturannya ini Nah ini kita coba turunkan ke level paling rendah Nah ini lampu dim-nya Lampu jarak tingginya Oke, mantap ya Ini sensor parking juga bisa diatur On atau off-nya Baik, kita lanjutkan ke head unit-nya Nah ini sudah upgrade yang bagus nih Alpine Biasanya kita dapatnya Kalau di knits-knits yang beredar itu CVC merknya ya Atau mungkin yang malah belum 7 inch kayak gini ya Masih analog Nah ini udah komplit banget Bisa USB, iPod, AUX, HDMI, terus apa sih? Bluetooth dan lain-lain Pokoknya mantep komplit Oke, terus kita masuk Ini tombol-tombolnya yang di setir juga Fungsi semua ya Nah ini volume up, volume down Nah tadi ada remote-nya juga Bisa juga diatur dari situ Pokoknya komplit ya jaminan Oke, ini tombol info di MID-nya yang lengkap Itu juga bisa diakses dari setir sebelah kiri Pokoknya enak ya Kita lihat di sini bagasi ya Ini ada USB yang kedua dan HDMI Ini mungkin kalau mau main PS bisa ya Lewat situ ya Bisa pakai inverter terus Nah colokin sini inverternya bisa main PS mungkin ya Maksudnya mungkin kayak gitu Tapi ya repot juga sih 7 inch Oke, kita lanjutkan Ini perseneling-nya ya Seperti biasa ini enak banget Empuk sekali Enteng banget ya Transmisinya manual Bukan AGS Nah AGS itu biasanya banyak trouble Kalau di grup-grup Boleh kalian baca dan pelajari dulu Di grup-grup Pasti pada banyak keluhan yang Ada masalah di AGS-nya Insya Allah kalau manual aman Oke, kita lanjut Kita review kamera mundurnya Dan parking sensornya ya Ada bunyi tit-tit-tit Berarti aman ya Oke, mantap ya Mobil-mobil irit kayak gini Sekarang favorit banget ya Karena BBM naiknya Sudah luar biasa Kita Beralih ke mobil yang irit seperti ini ya Oke, kita lanjut Ini apa namanya Lampu Terus ada mikrofon tuh di atas Ini Sunfeasor masih Ori bawaan ya Plastikan Oke Bangku belakang juga Original Oke, kita coba Ini puter-puter AC-nya Normal ya Dingin banget Kemudian apa sih Ini central lock Oke, responsif banget ya Begitu juga dengan power window-nya Setahunya masih mudah ya Sejelas Responsif ya Oke Kayaknya Overall oke ya Kita lanjut Nih Tuasnya mana sih Ini Baik, kita lanjut ke bagasi belakang Tuh ada kamera mundurnya Disitu ya Letaknya Oke, ini masih komplit banget Lampunya juga ada disitu Kemudian P3K Dan Sekitiga merahnya Masih ada ya Bannya ini masih Original ya Lengkap dengan kunci Cadangan Dan dongkrak-dongkraknya Belum pernah turun Oke, mantap Separator atau tonel Juga ada Komplit Pokoknya kalau interior Saya rasa Oke semua ya Interior-eksterior Oke Nah, ini kita lihat dulu Bagian cup-nya Sebelum masuk ke mesin Ini Lempeng ya Ini tidak Melewat-melewat Tidak ada tanda-tanda crash Ada loh Yang tahun muda Tapi udah Bekas crash ini Pasti disini Banyak dembulnya Banyak Tebilnya Kalau gak percaya Boleh kalian lihat Nah, ini Kayak gini Tulang-tulang Atau Tekuk-tekuannya Itu Masih Presisi ya Boleh kalian Bandingkan dengan Yang lainnya Oke Kita masuk ke Bagian mesinnya Masih standar semua ya Standar ting-ting Masih Banyak segel-segelnya Yang warna Biru Dan kuning Itu Tandanya masih segel Gak pernah dibongkar-bongkar Kering juga ya Tidak ada Rembes-rembes Oli Dan tidak ada Tanda-tanda Banjir Kalian bisa Cermati Di pojok-pojokannya Tidak ada Yang Kayak Karat-karatan Tidak ada Jelas aman Dari banjir Oh iya Untuk mesinnya Itu 1200cc 4 silinder Jadi Cukup powerful Menurut saya Oke semua Untuk bagian Engine bay Dan mesinnya Saya rasa Overall oke ya Kita masuk ke Bagian Perlengkapannya Ini Kunci double Ini mahal ya Jangan sampai hilang Itu 3 jutaan Kalau Hilang kunci Double Kunci cadangan Terus itu ada Faktur BPKB Ini Asli AD Tangan kedua Jadi dari AD Ke AD lagi Ini service recordnya Tertip ya Pemilik sebelumnya Ini Ini buku Petunjuknya Komplet banget Pokoknya Oke Kemudian Kita masuk ke Kesimpulan Jadi Untuk overall Mobil ini Luar maupun dalam Full original Kecuali Velgnya Velgnya Malah Lebih ganteng Ini menurut saya Lebih Keker ya Masih Oke Luar maupun dalam Jadi Kita buka Dengan Harga 137.5 Masih bisa Nigu Lokasinya Bantul Yogyakarta Nomor WA nya Sudah saya Taruh Di kolom Deskripsi Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum